Intro Sangat jago bersilat lidah Ganjar Pranowo kecewa Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 Namun sebelum lanjut bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe Kalau sudah mari kita lanjut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku ikut kecewa Karena Indonesia dicoret Viva sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 Ganjar berharap ada keputusan terbaik setelah ini Namun tak ada yang percaya ucapan kekecewaan Ganjar Pranowo Ganjar langsung dihujani pertanyaan oleh wartawan Soal batalnya Piala Dunia U20 digelar di Indonesia Ganjar banyak yang mengaitkan dengan pernyataan Ganjar soal penolakan timnas Israel Ia pun menjawab menunggu keputusan resmi berupa surat dari Viva Wartawan pun juga bertanya soal apakah dirinya juga kecewa Secara mengejutkan Ganjar mengaku kecewa karena persiapan sudah dilakukan sejak lama Ia juga menjelaskan Sebelum mengeluarkan pernyataan soal penolakan timnas Israel Sudah ada komunikasi dan ada peluang digelar secara khusus Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan dari Viva dan PSSI Sampai dengan tadi malam saya memantau perkembangan yang ada Tapi saya baru baca dari media dan sampai dengan tadi pagi Saya tanya belum ada surat yang masuk dari Viva ke PSSI atau ke pemerintah Soal percaya apa yang menjadi statement Pak Presiden sebelum delegasi dikirim Pak Presiden Masih bulat dan masih kuat untuk bagaimana bisa terselenggara Ganjar meminta tunggu keputusan satu tahap lagi Bahasanya Mas Gibran ada plan B dan plan C Mudah-mudahan ada keputusan yang baik untuk kita semua Harus tetap semangat ini bukan kiamat Kita harus tetap berlatih dan kita harus membangun sepak bola kita dengan serius Banyak event yang bisa kita siapkan jauh lebih baik dari Piala Dunia U20 Bagaimana menurut kalian terkait berita tersebut? Jangan lupa like, subscribe, serta komentar berita ini